Intro Happy weekend momis Ketemu lagi sama saya Chef Martin Praja Di program Masak-masak It's So Easy Untuk masakan yang pertama saya akan masak ini nih Nama masakannya lucu banget Iga-ga-ku ada kamu Langkah pertama kita akan masukkan air ke dalam panci prestonya Kita masukkan iga sapinya Next, kita nyalakan nopinya Lalu kita akan masukkan tanah jahenya Kita iris agak besar aja Oke, lalu kita masukkan Kita tambahkan lengkuas, satu ruas juga Next, kita masukkan Daun jeruk Daun jeruknya biar remes-remes Yang memis Daun salamnya juga Kita masukkan Kita tambahkan daun bawang Kita kepek sedikit Masukkan Bawang putih Bunga lawang Kita masukkan sedikit aja Kita tambahkan lada putih utuh Next, kita akan memasak iganya ini Sekitar 40 menit Nah, momis Sampai airnya sudah mendidih Tambahkan gula Kita tambahkan garam juga, momis Kita masukkan juga Bumbu penyedapnya Lalu kita tambahkan Kaldu jamur Lalu kita tutup Sekarang kita lanjut Untuk membuat Sambal matanya Sekarang saya akan memotong Bawang merahnya Kita masukkan ke dalam Bowl Sekarang kita akan Iris Daun jeruknya Cabai rawit merahnya Kita potong iris Tipis-tipis Sekarang kita akan Mengiris juga Bawang putihnya Saya akan memotong Serainya Nah, momis Ini sekarang kita akan Menggoreng Atau menumis Sereh dan juga terasinya Dengan minyak kelapa Oke, ini sudah Harum Dari terasi dan juga Serehnya Kita angkat Dan kita akan Siram Di atas Bawang bumbu-bumbu Kita tambahkan Gula terlebih dahulu Ya, momis Sekarang kita akan Tambahkan sedikit Garam Penyedapnya juga Sedikit saja Bahan yang terakhir Ini yang bikin Sambal matanya itu segar Ada perasaan jeruk nipis Nah, momis Ini sambal matanya sudah jadi Sekarang kita akan Melihat Apakah Iga sapi itu sudah matang Kita cek ya Wah Ini dia, momis Sudah empuk Dengan iganya Sekarang kita akan Memanggang iganya Kita sisihkan dulu ya Oke, momis Sebelum memulai memanggang Saya akan mencampurkan Bahan olesannya Ini ada mentega Dan juga Kecap manis Kita campurkan saja Aduk Oke, ini Sekarang sudah tercampur rata Kita siap Langsung Untuk memanggang Iganya Mau mis Langsung oleskan saja Kecap yang sudah Saya campurkan Dengan mentega tadi Usahakan Semua bagian iganya Terolesi dengan sempurna ya Agar meresap Kedalam Dan makin Menambah cita rasanya Sampai Semuanya Terlumuri Dengan Olesannya Oke, ini sekarang Sudah warnanya berubah Dan matang Rata Kita angkat Oke Sekarang ini Saya mau Menyiramnya Dengan Sambal mata Biar Makin Fresh Dan Grash Kita taburin Ini aja langsung Ini dia Mamis Ijagaku Ada kamu Oke mamis Saya sudah Sabar buat Nyobainnya Saya mau kasih Lihat Mingis Seberapa lembut Dagingnya Mudah banget Kan Mekmah Mekmah Mamis Jangan kemana-mana Karena setelah ini Masih ada Mamis and Challenge Kira-kira Tantangan seperti apa Yang saya dapat Jangan kemana-mana Tetap di Masak-masak It's so easy